Ibu Sri Mulyani menjelaskan kepada Komisi 11 jauh berbeda dengan apa yang tadi Bapak sampaikan jadi ini yang membuat kami mohon maaf saja mana yang harus kami percaya Ibu Sri Mulyani juga bukan orang sembarangan Bapak juga begitu sama-sama pembantu Presiden hanya beda Bapak adalah pembantu utama Sri Mulyani bukan pembantu biasa Bapak Ketua Komite beliau adalah anggota Komite tentang ini macam-macam juga Pak yang tadi saya katakan jangan-jangan memang ada motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani ya kenapa ya ini mohon maaf saja kenapa sebab ada isu kan Pak Sri Mulyani mengeu menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia banyak pejabat yang tidak suka banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka Pak Mahfud jangan-jangan itu kembali lagi tadi membuat ini semua tidak jelas bikin kami punya spekulasi macam-macam kemana-mana apa ini sebetulnya kemudian tadi disinggung juga jangan-jangan ini berkaitan dulu dengan impok emas itu yang tadi Bapak singgung kita dapat juga datanya Pak tapi sedikit-sedikit dia tipis-tipis adunya kalau Bapak kan mungkin tebal-tebal informasinya kami sedikit-sedikit aja informasi yang dihembuskan kita tak tahu juga tapi juga siapa yang disentuh Bapak tahu oligarki jangan-jangan memang kelompok ini tidak suka segimuliani lagi menjadi mengeu menjelang 2024 sekali lagi ini spekulasi kami yang apalagi di luar dembok kekuasaan ini nah bisa kita lihat ya oposisi maka sekali lagi tolong kami dijelaskan betul Pak ya kami tidak mau mengatakan Pak Mahfud mari kita gabung sama-sama ya kalau betul yang Bapak sampaikan ini Pak Ketua saya minta mohon maaf pimpinan Pak Ketua dan para Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian kita undang serimuliani setuju bukan jangan lama-lama maksud saya kalau bisa besok besok untuk menuntaskan ini supaya tahu siapa yang sebetulnya melakukan pembohongan publik ini kan pembohongan sebetulnya tapi kita tidak tahu yang membohongin siapa apakah Bapak anak buah Bapak atau Menkeu atau anak buah Menkeu yang tadi Bapak sampaikan mungkin Menkeu dibohongin oleh anak buahnya jangan mungkin tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik Pak kalau bisa kita selesaikan juga secara publik tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ini momentum yang paling pas kalau mau lakukan itu tapi jangan kemana-mana jangan singgung soal soal apa TPPU judi-judi segala macam fokus ke TPPU di lingkungan KMNKU ini saja dulu sebab ini sentrum keuangan Republik kita ini yang terakhir Pak Mahfud saya sebetulnya ingin tanya juga yang Pak Ivan ngomong ini sebetulnya ini analisis keuangan yang mencurigakan atau sudah satu level di atas itu uang ini adalah hasil tindak pidana pencucian uang ini kan dua hal yang sangat berbeda Bapak tahu lah itu kan gitu dia kalau yang disumumkan oleh Pak Mahfud adalah 349 di lingkungan KMNKU beacukai dan pajak tidak ada tempat lain disitu kalau tadi Bapak katakan belum tentu korupsi ya lupakanlah itu tapi DPPU disana kalau itu terjadi luar biasa Bapak 349 triliun 359 triliun uang besar sekali kita ini kalau memang itu terjadi saya rasa panggil Sri Mulyani kalau bisa bentuk pansus lebih pas lagi supaya kita lebih mendalam istilah latinnya duk in altum masuk lebih jauh masuk lebih dalam terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya subscribe to subscribe Terima kasih.